Ustadz Muhammad Arifin Ilham meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Penang Malaysia pada Rabu 22 Mei 2019 malam, pukul 23 lewat 20 waktu setempat. Ustadz Arifin yang memiliki suara khas itu meninggal dunia setelah melewati masa kritis atas penyakit kanker kelenjar getah bening yang dideritanya. Ustadz Arifin Ilham masuk ke rumah sakit di Penang Malaysia pada 15 April 2019 lalu, kemudian mengalami kritis pada selasa 21 Mei 2019 dini hari. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada Rabu malam. Kepergian Ustadz yang memiliki yayasan azikra tersebut membuat para istrinya terpukul. Bagaimana tidak, sebelum pergi untuk selamanya, sang Ustadz menyempatkan diri menunggu suasiat di media sosial seakan dia sudah merasakan akan dipanggil sang pencipta. Istri pertama Ustadz Arifin Ilham, Yuni Jamaluddin Wali, menyadari maksud unggahan video suaminya di Instagram kala itu. Momen ketika sang istri memeluknya sambil menangis, Ustadz saat itu pun memberitahu bahwa air mata istrinya tumpah setelah mendengar wasiat kematian darinya. Lewat catatan di Instagram, Ustadz Arifin juga memotivasi agar istri jangan bersedih, sebab dia selalu berdoang agar telah dipertemukan lagi di surga. Sebelumnya, lewat Instagram juga, Ustadz Arifin Ilham membuat wasiat kematian. Dia berpesan jika kelakdi sudah dipanggil Allah, jenazahnya di pertama kali disolatkan di masjid azikra. Kemudian disolatkan lagi di masjid Gunung Sindur dan dimakamkan di samping masjid tersebut. Dia pun mengaku sudah menyiapkan pen kafan untuk membungkus jenazahnya. Berikut pernyataan lengkap Ustadz Arifin Ilham beberapa hari sebelum meninggal dunia. Cukup kematian sebagai pelajaran. Dan nasihat yang lebih tajam daripada nasihat lisan adalah nasihat diam, yaitu kematian. Kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Akan meninggalkan keluarga kita selama-lama-lamanya. Dan setiap detik yang kita lakui, apalagi jam, apalagi hari, apalagi tahun, tidak akan pernah berulang. Siapa yang bisa minta tunda lagi waktu yang sudah berlalu? Tentaslah. Kalau gambarkan enam ayat dalam Al-Quran, di akhirat nanti, orang-orang berandai-andai ingin minta kembali ke muka bumi ini. Law la akhar tani ila ajalin qalib. Ya Rabbi, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Minta waktu sedetik saja. lakunan namina saliqin. Pasti jadi hambamu yang salih. Allahu Akbar. Karena itu karakteristik orang-orang beriman yang paham benar, bahwa hidup bukan di sini, tapi di sana. dunia ini hanya tempat abirus sedil, menyeberangi jembatan, sekedar terminal, sekedar mampir, kita musafir, kita sudah melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia, sebentar lagi kita akan masuk alam kubur, melalui pintu alam sakaratul maut. Ma'asyral muslimin wa'al muslimat rahimah kumullah. Kematian tidak dapat dihindari. Walau kun kum fi buruji musyayyadah. Allah tegaskan dalam kalamnya, walaupun kau membangun benteng yang kokoh dengan para pengawal yang ketat, tetap kematian datang padamu. Kematian yang kau lari darinya, kematian akan mendatangimu. Mati laksana pintu, setiap makhluknya pasti melewatinya. Turn by turn, one by one, wahidan pa wahidan. Datang kepada siapapun, datang kepada yang sakit, ternyata datang juga pada yang sehat. Datang pada yang miskin, datang juga pada yang kaya. Datang pada yang tua, datang muda, pada yang muda. Kebangan datang! Datangnya sekonyong-konyong. Tidak ada yang mengetahui jadwal kematian, setiap makhluknya tidak ada. Kalau tahu, semuanya akan bersiap-siap. Mestur! Dimisterikan oleh Allah. When, where, how, to die. Bye! Bye!